Selamat datang di Berlehem Bible Talks Saapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Berlehem Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Ketemu lagi kita di Renungan Harian pada hari ini Firman Tuhan yang terhadap dengan tema Kekuatan Kuasa Allah Yang terambil di dalam Efesus Fasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke 21 Saya akan membaca di dalam ayat yang ke 19 Demikian bunyinya firman Tuhan Dan bertapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Allah kita Allah yang hebat Allah kita Allah yang punya kuasa Allah kita Allah yang mempunyai Yang namanya Allah luar biasa Nah dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Jemaat kita semua sudah merasakan Mengakui bahwa Allah kita hebat Dan kekuatan kuasanya Yesaya 9 ayat 5 Maka kitab Yesaya menuliskan kehebatan Tuhan kita Dia adalah satu Punya kekuasaan Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Dua dia adalah penasehat ajaib Tiga dia adalah Allah yang perkasa Empat dia adalah Bapak yang kekal Lima dia adalah Raja Damai Ini adalah bukti kehebatan Kekuasaan kekuatan Allah kita Allah juga menyatakan kekuasaan Dan kekuatan melalui kebangkitan Yesus Dari antara orang mati Allah juga dapat melakukan banyak hal Bagi yang percaya padanya Walau saat ini kita merasa banyak tantangan Ingat kekuatan kuasa Allah Selalu ada bagi kita Kehebatan Allah jauh lebih tinggi Dari pemerintah, penguasa, kekuatan, dan kerajaan Dan segala nama yang dapat disebut Di dunia ini maupun dunia yang akan datang Tetaplah percaya akan kekuatan kuasa Allah Amin Selamat Tahun Baru Tuhan Yesus memberkati Demikianlah Bible Talks hari ini Tuhan Yesus memberkati